Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidi Arjo. Di kesempatan kali ini kita akan membahas secara tuntas sahabat tentang mobil lapar blazer khususnya produksi tanpa berapa, kemudian harga pasarnya sampai berapa, dan juga model, tipe, dan variannya apa saja di setiap tahunnya. Jadi akan kita bahas secara detail dari pertama pembuatan pertama masuk Indonesia tahun 1996 sampai terakhir produksi dan beredar di Indonesia tahun 2006. Baik sahabat semuanya, di kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana tipe di dalam meminang mobil lapar blazer, kemudian kita juga sudah ada jelaskan dan bahas secara tuntas pendapat masyarakat tentang mobil lapar blazer. Kapan hari juga sudah saya jelaskan lebih lanjut mengenai testimoni mereka, sehingga mereka memilih mobil lapar blazer sebagai mobil kebanggaan mereka. Baik sahabat semuanya, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertama blazer di produksi yaitu sekitaran tahun 1996 dengan tipe apa saja dan bagaimana bentuk dari mobilnya. Tetapi sebelumnya, silakan anda like, komen, subscribe dan juga nyalakan lonceng agar anda dapat pemberitahuan atau notifikasi dari setiap tayangan video terbaru dari rumah blazer Sidoarjo. Baik, seperti apa ukuran penjelasan dan model mobil Opel Blazer dari tahun 1996 sampai tahun 2006? Akan kita bahas lebih lanjut. Let's go! Baik sahabat semuanya, akan kita review menuju ke lokasinya untuk model blazer DUAC tahun 1996. Sahabat semuanya, untuk blazer tahun 1996 pertama di produksi dia masih ada varian DUAC yang SOHC belum ada ya di tahun 1996. Nah, untuk mobil Opel Blazer yang tahun 1996 sahabat, modelnya seperti ini ya. Kalau tahun 1996 modelnya seperti ini ya. Dari tampilan sisi depan nih, dari tampilan sisi depan untuk blazer yang tahun 1996 modelnya seperti ini ya. Nah, jadi masih menggunakan lampu mata belu tahun 1996. Nah, ini perlu diketahui sahabat, untuk Opel Blazer yang tipe DUAC tahun 1996 sampai tahun 1998 yang tipenya DUAC. DOAC, DOAC biasa, DOAC biasa ya, bukan DOAC LT, untuk interiornya sama semuanya. DOAC biasa dari tahun 1996 sampai tahun 2, sorry. Tahun 1996 sampai tahun 1998, untuk modelnya sama persis. Nah, sama persis. Nah, sama persis. Jadi dari sisi interior, exterior, semuanya sama. Tahun 1996 sampai tahun 1998 sama. Ya, nggak ada beda. Untuk yang tipe DUAC, kalau DUAC LT nanti ada perbedaan di interior. Jadi untuk tahun 1996 sahabat, sampai tahun 1998, untuk tampilan mobil Opel Blazer, terutama, kita bahas satu persatu dari tampilan sisi depan, untuk grillnya masih menggunakan grill dan lampu mata belu seperti ini. Kemudian, sahabat, ciri selanjutnya, yang tipe DUAC tahun 1996 sampai 1998, yang DUAC biasa ya. Untuk blazer-nya, sudah dilengkapi dengan ini ya, dengan post-tab. Jadi aslinya, orinya untuk blazer yang tahun 1996 pertama kali pengeluaran, ini sudah lengkap juga, dilengkapi dengan post-tab seperti ini. Nah, jadi sudah ada post-tabnya, sahabat. Kemudian, ciri selanjutnya, untuk blazer yang tahun 1996, sahabat, ini sudah cukup lengkap sih sebenarnya untuk blazer yang tahun 1996. 96. Jadi sudah ada roof rail-nya seperti ini ya. Sudah ada. Ini untuk khusus yang tipe DOAC ya, DOAC 96, sudah ada roof rail-nya seperti ini. Jadi kelihatan untuk mobilnya sudah bagus, kemudian juga sudah gagah ya, seperti ini. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya, di samping ada roof rail-nya, ini kita bahas yang dari sisi, ini dulu aja ya, dari sisi exterior dulu, sahabat. Dari sisi exterior. Tadi untuk post-tabnya ya, ciri-cirinya dari sisi exterior, sudah ada post-tabnya, kemudian juga roof rail ada di atas ini, untuk blazer tampilannya lebih gagah. Jadi tahun 1996 sudah seperti ini. Kemudian, sahabat, untuk lampunya, ini sudah di upgrade ya, kalau yang ini contohnya, ini untuk lampu stop lamp bagian belakang, ini punya DOAC atau SOAC tahun 1999 sampai 2002, modelnya seperti ini. Aslinya yang tahun 1996, ini modelnya seperti ini, sahabat. Jadi ada dua warna nih ya, ini yang asli tahun 1996 sampai tahun 1998, untuk ciri-cirinya stop lamp bagian belakang seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk DOAC, DOAC tahun 1996, ciri-cirinya DOAC, itu ada weaver-nya bagian belakang. Nah, contohnya seperti ini. Sudah ada weaver, nah ini tahun 1996 sudah ada weaver-nya ini ya. Yang ini tadi, contohnya, weaver-nya belum kita pasang ya, ini. Nah, ada weaver-nya. Salah satu, kok, anu ya, salah satu ciri dari DOAC, ada weaver belakangnya. Tetapi, sahabat, jangan mudah ini ya, apa ini, mengatakan bahwa blazer yang ada weaver belakangnya itu pasti DOAC. Jadi, kadang-kadang rekan-rekan, rekan-rekan penggemar blazer, ada juga sih, oh, yang bagian pintunya bagasi bagian belakang ini diganti yang punya DO. Jadi, aslinya SO, tapi ditambahin sama atau di-upgrade pintu bagasi belakangnya menggunakan pintu bagasi punya DOAC. Jadi, nanti akhirnya ada weaver-nya. Itu ada nih, nggak sekedar romong kosong ada. Sahabat-sahabat kita ini seperti itu juga ya. Kemudian, untuk ciri selanjutnya, ciri selanjutnya dari blazer ya, tahun 96, juga sudah dilengkapi bagian belakangnya untuk lampu ini ya, lampu variasi, anu ya. Jadi, ini asli nih, bagian atasnya, ada lampu stop lamp tambahan ya, bagian atas. Jadi, ini kalau di-rem gitu, ini nyalan ya. Sudah lengkap seperti itu, sahabat. Untuk tampilan blazer DOAC tahun 96, ini sebenarnya sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Jadi, ciri-cirinya seperti yang tak sebutin tadi, yang pertama untuk lampu dan grillnya masih menggunakan lampu grill mata belu. Kemudian, untuk post-stepnya sudah ada, rovrelnya ada. Kemudian, bagian belakang ada weavernya ya, ada weavernya. Kemudian, sahabat, untuk pelek, model pelek yang DUAC, sahabat, yang model pelek DUAC aslinya seperti ini. Nah, ini asli bawaan, novel blazer ya, untuk peleknya. Yang tipe DUAC, modelnya seperti ini peleknya. Itu pelek bawaan ya. Tapi, kadang-kadang sama rekan-rekan untuk lebih gagah, kemudian lebih lekeran, diganti juga dengan pelek Fortuner, pelek Pajero, atau pelek model celong untuk modifikasi yang model ekstrim ya. Nah, seperti itu. Itu tadi ciri-ciri dari segi exterior, sahabat. Kemudian, maaf, untuk mobil ini, sebenarnya untuk sepion seperti ini, ini bukan sepion ORI-nya tahun 96, sahabat. Untuk sepionnya ini sudah, ini diganti sepion yang SOHC. Ini sepion punya Montera. Nah, yang sepion ORI, yang punya blazer DUAC tahun 96, model sepionnya seperti ini. Model sepion ORI blazer seperti ini, sahabat. Untuk DUAC yang tahun 96, sepionnya sudah seperti ini. Jadi, untuk tampilannya, aslinya blazer yang tahun 96, walaupun sekarang tahun 2020, sudah berusia 24 tahun ya. Sudah berusia 24 tahun, tetapi dari segi modelnya, walaupun pengeluaran pertama tahun 96, ini sudah kondisinya sangat bagus, dan tidak ketinggalan zaman, karena modelnya sangat-sangat elegan, dan keren ya. Nah, salah satunya keunggulan blazer di model apapun, sangat-sangat keren. Ini untuk ciri-ciri blazer yang tahun 96, sahabat. Kemudian, dari sisi interior nih. Untuk sisi interior, untuk blazer yang pengeluaran pertama tahun 96, pertama kita akan mereview yang bagian door trimnya, sahabat. Nah, untuk bagian door trim, untuk blazer yang tahun 96 sampai tahun 98 ya, kita yang mata belu aja dulu kita bahas. Ini untuk yang tipe biasa, yang tipe DOHC biasa, bukan LT, bukan yang Luxury Touring. Untuk door trimnya, cukup bagus ya, seperti ini. Nah, cukup bagus seperti ini. Kemudian, cuma bahannya yang door trim ini, yang tipe DOHC biasa, bahannya, yang ini kan bluedru, terbuat dari bluedru. Nanti kalau LT, ini dari kulit nih. Seperti ini untuk tampilan door trim yang DOHC tahun 96, sahabat. Jadi, sudah-sudah lumayan keren sih, untuk door trim tahun-tahun 96, pada saat itu sudah benar-benar bagus nih. Kemudian, untuk joknya, sahabat. Maaf, ini jok sudah di-cover ini ya, sudah di-cover. Aslinya untuk jok ini, yang tahun 96, itu joknya ini, sahabat. Yang tahun 96, joknya dari bluedru ini ya, dari bluedru. Jadi, tidak seperti ini, ini sudah di-cover ini. Bluedru-nya, modelnya seperti ini. Nah, joknya juga nanti pakai bluedru yang seperti ini ya, untuk joknya. Nah, ini ciri yang tahun 96, yang DOHC, tiba DOHC. Kemudian, untuk tampilan dari sisi dashboard ya, dari sisi dashboard, simpel seperti ini. Nah, sudah lumayan sih, sudah cukup bagus untuk mobil yang keluaran tahun 96 ya. Nah, seperti ini. Kemudian, sahabat, untuk jok, tadi kan sudah saya jelasin dari bluedru ini. Cuma ini posisinya di, ano ya, di, di, beri sarung. Nah, untuk kelengkapan interior, untuk yang tipe DOHC, tahun 96, yang DOHC biasa. Nah, ini sudah dilengkapi juga dengan konsul box, ya. Dengan konsul box seperti ini. Ini yang DOHC, sudah dilengkapi dengan konsul box seperti ini. Nah, kemudian bagian atasnya, sahabat. Untuk bagian atasnya, sudah juga dilengkapi dengan ini, dengan lampu kopit ya. Nah, sudah dilengkapi dengan lampu seperti ini. Ini nanti untuk yang tipe SOHC, tidak ada lampunya ini. Ini tipe DOHC, salah satu cirinya, yang bagian interior, bagian plafon, ada lampu kopit. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, itu. Kemudian untuk ini ya, door trim sebelah kiri, ya. Lebih jelas, bentuknya seperti ini, ya. Jadi, untuk ciri-ciri interior, khususnya saya garis bawah lagi, interior blazer DOHC, yang tahun 96, yang pertama. Dari door trimnya, modelnya seperti ini, terbuat dari bluedru, kemudian dari joknya, aslinya ini terbuat dari bluedru, yang warnanya dan bahannya sama dengan yang di door trim. Kemudian, sudah ada konsol box. Kemudian, ada juga lampu kopitnya seperti ini. Kemudian, untuk tipe yang DOHC, sahabat. Untuk yang tipe DOHC, itu joknya ada dua sit atau dua baris, sahabat. Jadi, kalau yang tiga baris, itu yang tipe SOHC nanti, ya. Yang tipe SOHC. Jadi, untuk joknya, ada dua baris. Ini dari door trim yang tampilan bagian belakang, sahabat. Yang tahun 96, 97, 98, yang model DOHC, yang mata belu, seperti ini. Ini sudah di-backlit, aslinya joknya ini dari bluedru, ya. Kalau tahun 96, yang DOHC biasa, ya. Kemudian, warna bluedru-nya seperti ini. Untuk bahan pembuatan jok juga persis seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, kursinya ada dua baris atau dua sit, sahabat. Kemudian, untuk tampilan bagasi belakang, yang tipe DOHC biasa, modelnya seperti ini, ya. Sebentar. Ini bagasi bagian belakang, ya, cukup-cukup luas, ya. Biasanya, kalau pastoring, ini, sahabat-sahabat semua, ini diberi kasur, nih. Diberi kasur. Ini lebih bagusan lagi, kalau seperti ini, biasanya kita beri, ini, ya. Kita ganti karpet lantainya. Ini sudah ada karpet lantainya, sih. Cuma yang model biasa, ini. Bagus yang pakai model MBTEC. Bagus. Nah, tampilannya seperti ini, sahabat. Kalau yang model DOHC biasa, ya, ini, ya, penutup, eh, ini, tempatnya dongkrak, tempatnya kunci-kunci di sini. Modelnya seperti ini. Untuk tutup, eh, tutup tempatnya dongkrak, ini nanti, untuk yang tipe DOHC sama DOHC LTE beda, ya. Kalau DOHC LTE itu ada tiranya, yang ditarik dari sini, kemudian, nantinya sampai sini, ya. Ada tiranya. Jadi, ini tampilan dari sisi, ini, ya, dari sisi belakang, dari ruang bakasi, ya. Cukup luas, cukup bagus juga, ya. Untuk bleser yang tahun 96, tipe DOHC. Jadi, seperti itulah, sahabat. Untuk yang bleser tahun 96 sampai tahun 98, yang tipe DOHC barangnya, ciri-cirinya persis dan sama, sahabat. Tahun 96 sampai 98. Saya garis bawahi, lagi, ciri-ciri dari sisi exterior. Yang pertama, lampunya masih lampu mata belu, seperti ini. Kemudian, sudah ada post-tap-nya. Kemudian, sudah ada roof rail-nya di atas. Dan bagian belakang, ada weaver-nya. Itu dari sisi exterior-nya. Kemudian, untuk mesinnya, menggunakan mesin yang DOHC. Baik, sahabat. Itu tadi untuk bleser yang pengeluaran pertama tahun 96, yang tipe DOHC. Baik, sahabat. Itu tadi penjelasan lebih lanjut mengenai bleser yang tipe DOHC tahun 96. Pengeluaran pertama, ciri-cirinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi secara detail. Kemudian, di tahun 96, sahabat, belum keluar bleser yang tipe SOHC atau Montera, belum. Jadi, untuk SOHC, mulai keluar pertama dengan tipe khusus yang special edition di tahun 97, sahabat. 96, belum ada. Baik, sekarang kita akan mereview dan akan saya jelaskan lebih lanjut untuk bleser yang tahun 97 dengan tipe dan varian apa saja, sahabat. Sahabat semuanya, untuk opel bleser tahun 97, itu sudah keluar tiga varian mobil opel bleser. Yang pertama, bleser DOHC, DOHC biasa, yang modelnya, bentuknya interior, exterior, persis sama dengan yang ini, yang tahun 96. Kemudian, sahabat, untuk yang tahun 97, yang tipe DOHC LT, DOHC LT Luxury Touring, itu bentuknya sama persis juga seperti ini dari sisi exteriornya. Jadi, menggunakan lampu mata belu, kemudian juga, apa ini, dilengkapi dengan post type seperti ini, dan juga dilengkapi dengan roof rail. Jadi, barangnya dari sisi exterior, persis sama, tahun 97 dengan tahun 96. Tidak ada bedanya. Kemudian yang membedakan, bleser DOHC biasa, sama DOHC LT, dari sisi interiornya, sahabat. Dimana kalau DOHC LT, lip surgery touring interior lebih mewah. Baik, saya jelaskan lebih lanjut, bagaimana untuk exterior, maaf, maksud saya, untuk interior, yang tipe DOHC LT. Nah, ini contoh, untuk yang tipe DOHC LT. Sahabat semuanya, dari sisi bentuk, tampilan depan, tampilan belakang, kemudian bawah, atas, untuk bleser DOHC, biasa sama DOHC LT, sama sahabat. Kemudian dari sisi exterior, untuk yang model DOHC LT, itu ciri-cirinya seperti ini, yang pertama, ada tulisannya LT, luxury touring. Nah, ini ada di, ano ya, pintu, belakang pintu ya, belakang pintu, driver nih, ada. Ini ada di sebelah kiri dan kanan. Tetapi, yang ditempelin seperti ini, kadangkala, bukan hanya yang model, dan tipe LT, sahabat, jangan keliru. Kadangkala, teman-teman banyak sekali, yang blesernya DOHC biasa, kemudian dilengketin, dengan logo LT Luxury Touring, agar kelihatannya LT, padahal bukan LT biasa. Nah, jadi harus hati-hati, ada ciri-ciri, bleser DOHC LT itu ada, yang pertama, dari tulisannya, oke. Kemudian, dari sisi interior, nah, kebanyakan untuk LT Luxury Touring, itu bedanya, sama biasa, itu hanya di interior, sahabatku. Nah, seperti ini. Sahabat semuanya, untuk ciri-ciri, yang bleser DOHC LT Luxury Touring, terutama dari door trimnya, sahabat. Dari door trimnya, jadi door trim, ini ada panel wood, seperti ini. Ya, ada lipitan kayunya, kemudian, untuk ini, ya, untuk, bahannya, pembuatan dashboard, ini sebenarnya, dari kulit, sahabat. Ini dari kulit, nih. Cuma, ini sudah diganti, ini, sudah diganti. Ini aslinya kulit, bukan blue true, ya, kalau DOHC biasa, blue true, tapi kalau ini, terbuat dari kulit, kalau aslinya. Tapi kalau ini, sudah di, di cover, baru ini, dengan bahan, ini ya, MBTEC, ini kelihatannya. Kemudian, ciri-ciri, yang dari door trim, satu, pembuatan, door trimnya, dari kulit ini, bahannya. Kemudian, ada lipitan, seperti ini, sahabat. Ini ciri-ciri yang, blesser DOHC LT. Kemudian, untuk jognya, sahabat. Nih, untuk jognya, itu terbuat, dari bahan, yang sama dengan door trim. Jadi, bahannya, aslinya itu, yang ini, dari kulit, ya, dari kulit, nih, bagus, kalau masih baru. Kemudian, kalau ini, maaf, contohnya, yang masih ore, enggak ada. Jadi, yang ini, sudah di cover, kalau yang ini, ya, sudah di cover, sudah di baglet, ini. Aslinya kulit, kalau Dewa CLT. Jadi, ciri-cirinya door trimnya kulit, ada panel kayu, atau ada panel wood. Kemudian, juga, dari, joknya, juga dari kulit. Kemudian, sahabat, ciri-ciri selanjutnya, untuk yang tipe Dewa CLT, nih, kelihatan memang, sangat mewah, ya, kalau Dewa CLT. Nih, di bagian dashboardnya, itu, ada panel kayu juga, seperti ini. Maaf, gambarnya agak kurang terang, ya, seperti ini. Ada panel kayu, seperti ini. Kemudian, dari console box-nya, ya, sudah ada console box-nya, bahkan lebih mewah, ya, console box-nya, seperti ini. ini ciri-ciri yang LT, ya. Kemudian, di bagian dashboardnya, ada emblem, ya. Nah, ini ada emblemnya, seperti ini. Nah, ini untuk, yang lain-lain, untuk blaster yang DOAC, LT Luxury Touring, ini juga sudah ada, lampu copit-nya, seperti ini, ya. Nih, kemudian juga, yang untuk DOAC, jangan lupa, DOAC selalu, untuk job, dan kursinya, ada dua seat, atau dua baris, ya. Ini baris kedua, nih. Nah, kita lihat, di baris kedua, sahabat, di baris kedua. Nih, nah, ini tampilan, dari door trim, yang bagian belakang, aslinya ini, kulit, sahabat, cuma ini sudah di cover, dan kalau yang ini, ini ori, ini bawaan, Ya, ada panel kayu, seperti ini. Kemudian, dari jobnya, ya, jobnya aslinya kulit, ya, kalau ini sudah di cover, aslinya ini kulit, nih. Seperti itu, sahabat, mohon maaf, agak gelap, nih. Untuk bagian bagasi belakang, ya, untuk yang tipe DOHC LT, atau Luxury Touring, modelnya seperti ini, sahabat. Sama, sama persis dengan yang tipe DOHC, DOHC biasa, cuma kalau yang DOHC LT, ini ada, nih. Nah, penutup tire pada saat, kita membawa barang, ya. Kalau yang tipe DOHC biasa, enggak ada. Ini tipe DOHC LT, ya. Nah, seperti ini, sahabat. Ini, nah, lengket, harusnya, seperti itu. Baik, sahabat, itu tadi, untuk yang laser, tipe yang DOHC LT, jadi, ciri-cirinya, dari sisi interior, sudah saya jelaskan lebih lanjut, seperti tadi. Dari sisi exterior, semuanya sama. Yang tipe DOHC, biasa sama DOHC LT, yang tahun 97, kondisinya sama, ya. Tuh. Baik, sahabat, semuanya, untuk yang tahun 97, itu ada DOHC biasa, ada DOHC LT, Luxury Touring, dan ada satu varian, ya. Satu varian, atau satu produk lagi, dari Opel. Di tahun 97, dikeluarkan, untuk yang tipe, blazer SLE, ya. Blazer SLE, sahabat, itu adalah blazer, yang memakai, mesin SOHC, tetapi, interiornya DOHC, sahabat. Contohnya, seperti ini. Contohnya, seperti ini, ya. Ini adalah, blazer SLE, tahun 97. Nah, ini. Untuk blazer SLE, tahun 97, sahabat, ini sebenarnya, untuk lampu, lampunya, tidak seperti ini. Nanti, akan saya beri slide-nya, gambar. Untuk lampu, yang blazer SLE, modelnya, lampu mata belu, cuma modelnya beda, ya. Lebih American style, kalau yang model SLE, ya. Banyak diburu, untuk grillnya. Sama lampunya. Benar-benar, sangat klasik, dan keren. kalau ini sudah di-upgrade, ya. Ini sudah di-upgrade, untuk lampu, mata belu, tahun 97, ya. Bukan yang model SLE. Tetapi, ini aslinya, barang SLE, sahabat. Di mana, mesinnya, adalah, menggunakan mesin, SOHC. Kemudian, interiornya, menggunakan interior, DOHC. Ya. Ini. Ciri-cirinya, untuk yang, blazer, SLE. yang pertama, dari, tampilan depan, itu, menggunakan grill, dan lampu, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian, dari sisi yang lain, sahabat. Dari sisi yang lain, untuk blazer, yang SLE, itu, sudah ada, post-tapnya, sahabat. Jadi, ORI, sudah ada post-tapnya. Untuk blazer, yang SLE, seperti ini, sudah ada post-tapnya. Kemudian, untuk, sepion. Nah, untuk sepion, menggunakan sepion, yang memang, sudah, S2HC, sahabat. Ya. Seperti ini. Kemudian, dari sisi atas, dari sisi atas. Ini, untuk sisi atas, untuk blazer, yang, tipe, dan model, SLE, itu, sudah ada, rofrelnya, seperti ini, sahabat. Sudah ada. Tapi, kalau S2HC, atau Montera, biasa, tidak ada. Kalau ini, ORI, ini, ada. Ya. Untuk SLE, ada. Kemudian, untuk bagian belakang, sahabat. Karena ini, blazer SLE, atau, karena, perpaduan, antara, S2HC, sama 2HC, Montera, sama 2HC, untuk blazer SLE, tampilan, bagian belakang, ini, tetap, tidak ada, weavernya. Nah, ini, tidak bisa dibujui, Montera, ciri-montera, tidak ada weavernya. Nih, seperti ini. Itu, dari sisi, exterior. Jadi, dari sisi exterior, untuk blazer SLE, tahun 97, pada dasarnya, sama dengan, blazer tahun 96, 97, 98. Yang membedakan, dari sisi exterior, adalah, grill, dan lampu, mata belu, yang ada, di bagian belakang, nah, bagian depan, maksud saya. Nih, tampilannya. Kemudian, kita akan, menginjak, ciri-ciri, blazer SLE, yang, dari sisi, interior, sahabat. blazer SLE, yang dari, sisi interior, ini, interiornya, sudah menggunakan, interior, yang model, DUHC, interiornya, sudah, interior DUHC, sahabat. Seperti ini, ya. Sudah, sudah sangat bagus. kemudian, untuk, joknya, ya. Untuk joknya, ini aslinya, joknya, dari, blue through, persis yang, di UHC biasa, pokoknya. Nih, ya. Wow. Bahannya, jok, jok aslinya, kalau ini, di cover ini, ya. Jok aslinya, model blue through, seperti ini. Untuk yang, tipe, blazer SLI. Kemudian, ciri selanjutnya, untuk blazer SLI ini, ada dua seat, ya. Dua baris, bukan tiga baris, ya. Kemudian, blazer SLI, aslinya, sudah ada, console boxnya, juga, seperti ini. Nanti, kalau yang model, Montera, enggak ada, Montera biasa, tahun 99 ke atas, enggak ada, malahan. Ini, spesialnya, Dusen, sahabat. Blazer SLI, tahun, 97. Perkawinan, antara, blazer DO, sama, blazer SO. Melahirkan, blazer SLI, ya. Ini, ciri-cirinya, untuk blazer, yang model SLI, sahabat. Jadi, kursinya, jobnya, ada dua baris, kemudian, dari sisi, bagasi belakang, sama dengan, yang DOAC biasa, ya. Yang membedakannya, blazer, yang SLI, sama DOAC, tahun 96, 97. dari sisi, interior, untuk, blazer SLI, tidak ada, lampu COVID-nya. Nah, lampunya, seperti ini, simple. Ini, blazer SLI, tahun, 97. Jadi, enggak ada, lampu COVID-nya, yang bagus, seperti yang di DO, enggak ada. Jadi, itu ciri-ciri, untuk, blazer SLI, yang dari, sisi, interior, sahabat. untuk, dashboard-nya, sama, persis, dengan yang, tahun 97, 98, yang, DOAC biasa, sama. Kemudian, oke, kita akan, melihat, mesinnya, ya. Melihat mesinnya. Jadi, ini, interiornya, DOAC, mesinnya, memakai, mesin, SOHC. Wah, hasil perkawinan, silang, antara, DO sama, SO, nih. Nih. Kita lihat, untuk, mesinnya, nih. Wah, benar-benar, mesinnya, punya, SOHC. Ya, untuk, blazer SLI, mesinnya, memakai, mesin, SOHC, seperti ini, sahabat. Tapi, untuk, interiornya, menggunakan, interior, yang DOAC. Saya tutup kembali. Baik, sahabat, itu tadi, sudah saya jelaskan, lebih lanjut, mengenai, model, tipe, tahun, blazer, tahun, 96, kemudian, yang tipe DOAC, kemudian, tahun, 97, tipe DOAC, biasa, kemudian, tipe DOAC, LT Luxury Touring, dan juga, yang tipe, blazer SLI. Baik, sahabat, untuk harga pasar, harga aslinya, kondisi mobil, yang siap pakai, kondisi mesin sehat, AC dingin, pajak hidup, intinya, yang siap pakai, sahabat. Untuk yang siap pakai, untuk mobil blazer, yang masih ori, yang tahun, 96, DOAC, seperti ini, itu, di angka, 47 juta nego, biasanya, netnya, di angka, 45 juta, ya, untuk yang, tahun, 96, kemudian, untuk, harga blazer, yang tahun, 97, yang tipe, DOAC, biasa, biasanya, kalau kondisi normal, itu, bisa terjual, di angka, 46 juta rupiah, kemudian, untuk yang, tipe, DOAC LT, yang blazer, tahun, 97, ya, 97, yang modelnya, seperti ini, cuma yang LT, ya, jadi, interiornya, lebih bagus, itu, harga pasar, atau, biasa, kita jual, kalau kondisinya, barang-barang, sudah siap pakai, ya, mesin sehat, AC dingin, pajak hidup, interior, rapi, exterior, mulus, itu bisa diangka, 47 jutaan, sahabat, ya, jadi siap pakai, termasuk ban-ban, kondisi bagus, ya, jadi, nggak, nggak, kondisinya padanya, ya, seperti itu, untuk blazer SLE, sahabat, untuk blazer SLE, harga, untuk blazer SLE, yang tahun, 97, tidak, beda, jauh, dengan, yang blazer, DOAC biasa, jadi, masih sekitaran, diangka, 45 sampai, 47 jutaan, itu, untuk harga, patokan, opel blazer, tahun 96, sampai, tahun 97, dengan, beberapa, tipe, yang ada, ya, baik, sahabat, untuk, session, kali ini, ya, untuk, kesempatan, kali ini, kita, akan, membahas, dan, sudah, saya, bahas, yang, blazer, tahun 96, 97, dengan, beberapa, tipe, dan modelnya, baik, untuk, kesempatan selanjutnya, dan, di session selanjutnya, di konten selanjutnya, akan, kita, 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 bahas, untuk, blazer, tahun 98, dan, seterusnya, baik, salam, satu asfal, dari, saya, Belanti Kebu, rumah blazer, Sido Arjo, Sido Arjo,